Bisa mendorong, bahkan ngepok dari jauh, tapi untuk saat ini Lul C dipaksa nomornya sedua fleek dan bahkan iron hooknya terkonek menuju ke arah seorang fredden, tapi belum ada follow up damage lagi. Cukup terjebak, Rai berada di garis paling depan untuk Singapura, tapi di area rumputan sudah ada yang sedikit tinggi dan nampaknya itu adalah seorang Joe yang langsung saja electrifying. Benchnya aktif, Diablo yang bakal coba dikejar dan bahkan masih bisa bertahan Diablo dengan sebuah Night for Night and Final Slash yang harus mundur terlebih dahulu. Bray-nya mencoba untuk dipukul mundur, tapi itu adalah space saja yang diciptakan untuk bisa mendapatkan Tartal. Wow, Benedetta dari Diablo cukup bahaya terlihat dan dia nggak panik, clicker out. Kita melihat kali di gold lane-nya, tarikan yang salah namun render-nya cukup sakit, nggak ada damage yang bisa di-deliver lagi dan masih bisa selamat pastinya dari Konami. Oke, tapi ini sudah mulai terjadi adanya keramaian juga di area orange buff dan bahkan lihat one last hit-nya berhasil untuk dihilangkan dan bahkan terjadi pertolongan kedua belah jungler. Diablo akan coba untuk dikejar, mundur terlebih dahulu, tapi Diablo masih terlalu sulit untuk bisa digapai dengan Redout Manipulation. Kali ini menculik seorang Roy, tapi nampaknya masih ada sebuah... Estos-nya yang memang nggak sempat juga untuk mengeluarkan satu buah flicker di follow-up oleh Baby Kicks dengan adanya sebuah Nibiru yang sekarang dipegang. Membuat satu player dari Kaboja yang berhasil terlebih dahulu dan bahkan... Mencoba menculik satu sosok jungler berainya nggak bisa bertahan terlalu lama dan Losi harus mengeluarkan flicker untuk defense terlebih dahulu dan bahkan... Under 1000 semua dan kadang Kaboja juga yang unggul dikit tapi turut di bottom line seperti yang akan dituju. Yap, dan dibusir mundur dengan adanya satu buah void crystal tapi nampaknya di sisi lain... Ada satu buah aksi penculikan di mana Odom harus tiga kali terpik off. Ini bukan hal yang baik untuk Kaboja pastinya. Akan menjadi pundi-pundi gold aja yang bisa didapetin dari Singapura apalagi keberadaan dari Odom ini yang cukup riskan. Dan pastinya wajib banget untuk jaga posisi karena nanti efek healnya yang bener-bener impactful di dalam team fight. Wow, dengan heavy spin juga udah mulai keluar. Bahkan di follow up lagi dengan adanya satu bond manipulation diusir mundur tapi aran hooknya... Terkonek menuju ke arah seorang Konami di sana mundur tapi Baby Kicks tertangkap tapi double kill... Yang sudah diamankan di tangan seorang Chandavan menuju ke arah triple kill tapi tidak karena... Walsi masih bisa bertahan di dalam satu outer target yang berdiri di arah bawah. Oke, slow banget ya dikasih point kristal tadi sama dikasih slow dari Estes. Kalau tadi memang Estesnya mau coba TBS sedikit ke arah Tarut tuh tadi. Mungkin masih bisa di kill tuh ditabrak sama Yvesnya namun satu turret objektif di bagian bottom lane. Namun Tarut masih bisa didapatkan dengan Benedetta dari Diablo yang free pushnya sangat-sangat baik. Namun Turtle tetap di setup dan kali ini diambil sama Singapura. Wow, tapi liat Diablo udah mulai ke pop juga dimana damage dari Joy kita tahu udah cukup sakit. Dan bahkan Turtle mencoba untuk dikontes tiga player yang sudah siap sedia di area Turtlenya. Dan bahkan Kamboja perfect Turtle dengan retribution yang on point berhasil untuk didapatkan kembali. Sempat menggunakan heavy spin tadi tapi ternyata gak berdampak dan kali ini coba dikasih reward manipulation dari Roy. Cukup sakit damage-nya masih ada baby cake-nya cukup free hit namun tumbang sudah dari Low Seenya. Next target Karen Diablo harus tumbang juga. Dual member hilang dari Singapura dan midnya terexposed. Bakal coba dipaksa oleh Kamboja. Itu tadi kena basic attack dari Estus loh tapi sakit banget karena ini dengan real manipulation menuju karena seorang Bray gak bisa kemana-mana lagi. Dan Bray berhasil untuk ditumbangkan inner target di area mid lane. Bakal coba untuk di clear saja dengan ada satu buah banet's rage. Dan itu cukup. Tapi karena udah punya juga Ol. Oh iya tadi kan di trade-nya. Ambil punya Akai. Iya betul. Oke tapi ini dia Lord yang pertama. Lord yang sudah mulai dipoke satu sama lain dari kedua bulah jungler antara Akai dan juga Fredrin yang sekarang sudah mencoba untuk cicil mencicil Lord yang akan terkontes sesaat lagi. Tapi itu dia sepuluh aware yang dimana map bakal coba untuk dibuka. Seorang Roy harus dipaksakan untuk keluarkan satu buah clicker untuk mundur terlebih dahulu. Bahkan mencoba langsung saja ada heavy spin tapi ternyata ke sisi yang berlainan sehingga tidak ada kontes antar retribution. Dimana Candavan berhasil mendapatkan retribution yang on point sehingga Lordnya untuk Kamboja. Tapi shutdown pula berhasil diamankan di tangan dari Diablo atas Kosal Pisat. Wow Kosal bagus banget sih dia ngejar ke arah Roy. Ya. Bikin bener-bener zoning outnya gak bisa ngasih follow up damage sama sekali. Ditambah udah gak ada flicker dan bakal coba di dive mungkin masuk ke dalam kali ini. dan base turret yang coba untuk dicicil masih ada pasifnya namun masih bisa hancur. Kamboja kali ini memegang keunggulan. Tapi sekarang Lordnya bakal coba untuk dikawal aja oleh teman-teman dari Kamboja. Dimana sebuah load manipulation udah mulai digelar untuk saat ini. Aran Hoke masih belum terkonek dan base turret bahkan di arah bottom lane. Berhasil untuk dihancurkan di tangan dari Kamboja. Dengan adanya sebuah void crystal memberikan efek slow menuju ke arah belakang. Singapura dipaksa untuk mundur terlebih dahulu tapi Kamboja. Mereka gak punya wave minion yang akan menghantarkan mereka. Tapi mulai diacak-acak lagi dengan adegan manipulation imitasi dan itu dia. Sebuah heavy spin yang terkonek menuju ke arah seorang Konami dan bahkan tershutdown. Candavanya double kill diamankan oleh Debbie Cakes. Tiga player hilang dari Kamboja. Karena mereka harus mundur terlebih dahulu tersisa. Adanya Odom dan juga Rod aja. Oke Yif dan Estes yang tersisa dua member saja. Dan kali ini masih ada di bagian depan. Cukup sakit juga langsung dikasih pokingnya damage. Di commit. Real world manipulation kali ini. Coba melawan balik dari Kamboja dan damage-nya gak cukup. Tarikannya masih miss. Masih bisa selamat dan fokusnya mungkin sekarang untuk defense terlebih dahulu dari Kamboja. Yap mencoba untuk mempertahankan satu outer turret di arah mid. Tapi nampaknya karena adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Diablo. Dan bahkan outer turret pun masih belum cukup untuk bisa dihancurkan. Tapi satu hit terakhir lagi. Agak kena-kena. Jauh soalnya ya. Itu pakai Bennett ya. Ini kill penting di awalnya. Dan akhirnya berlanjut dapatin tiga kill menyisahkan dua. Masalahnya duanya ini adalah kayak satu romer satu mid lane gitu kan. Jadi yang punya gold banyak itu udah dimakan semua. So blending jauh tetap dipegang dan conceal. Oh bakal coba untuk dikejar lagi. Tapi gocek Han mau diberikan electrifying beats. Kali ini terkonek. Tapi ada satu stop yang dilakukan. Dengan adanya beladihan yang dimiliki oleh Lohsi. Dari kosal pisat yang berhasil untuk dihilangkan. Lord bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit. Menuju ke arah seorang. Roy yang dituju kali ini. Dengan adanya selbuah flicker menuju ke arah belakang. Dari Rebellion dibalas Rebellion. Sehingga dua player dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan. Mulai satu nyawa yang direnggut dari Singapura yaitu Roynya aja. Tapi ini menjadi angin segar untuk Singapura. Dimana lane jauhnya ini diberjalan dengan mulus oleh Diablo. Wow Diablo. Minion manajemen yang betul-betul baik. Dan flicker kali ini masuk. Tumbang sudah. Diablo tidak bisa bergerak lagi. Satu flicker yang cukup mahal. Digunakan oleh Brody dan dapetin harga yang setimpal. Yap. Karena kalau gak kayak begitu. Gak ke defense. Based target ya. Karena emang sisa sedikit lagi dari HP-nya. Tapi untuk saat ini Lordnya gak di reset. Lordnya masih coba obahkan. Ternyata sekarang di reset. Tadi mau coba untuk ditahan. Walaupun kalau misalkan kita bisa bilang dari Kamboja. Mereka umpul dari segi jumlah. Dan mereka bakal coba untuk lanjutin lagi Lordnya. Melihat Singapura. Mereka dengan keadaan yang kurang lengkap. Mereka gak mau melakukan adanya kontes. Tapi lihat dengan ada Lord Replication. Dan tapi Braa. Yang kali ini berhasil. Untuk nge-steal Lord tersebut. Di arah belakang. Bedos yang belum diaktifkan. Tapi ada Blessing of Moon Goddess juga. Lolsi yang terjolik kali ini. Odom. Immortality-nya pecah. Tapi gak bisa melakukan hal lebih lagi. Karena ada sebuah Blessing of Moon Goddess yang. Ya karena dia unggul ya. 4-1-4 dari KDE-nya. Dan sebenarnya tadi trapping yang mau dilakukan ya. Mau mengamankan air rumputan. Tapi gagal dengan adanya sebuah Magic Sentry. Tapi BBTX bakal coba untuk ditabrak begitu saja. Aksi penyelamatan yang dilakukan oleh Heavy Spin dari seorang Brae. Tapi dengan Replication terkena FX Call. Dan bakat Brae-nya. Harus ditumbangkan Mega Kill. Diamankan di tangan dari Konami. Tapi dengan adanya 1 wave minion di arah tengah. Bakal coba untuk dihantarkan. Dia belum hadir dari lini paling belakang. Mencoba untuk berfokus menuju ke arah base-nya. Tapi nampaknya masih cukup sulit. Karena dari Singapura mereka sudah siap siaga dengan 4 player. Yang bakal menjaga mati-matian. Tapi masih ada 1 wave minion di arah tengah. Masih ada 20 detik lagi menuju Brae-nya. Hadir kembali untuk bisa mendefense. Fokusnya sekarang sudah boleh terpecah. Demetnya sakit banget. Di mana Roy-nya berhasil untuk dihilangkan. Tapi ada di virus patient juga. Spray down menunjukkan seorang Kaboja. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak bisa melanjutkan aksi push ke arah base target-nya. Masih bisa ditahan. Harus reset lagi dari keduanya. Kamboja masih unggul. 5 member yang siap Brae-nya sudah spawn kali ini. Bakal dipaksa terus menerus. Mereka tidak memundurkah? Dan akhirnya memilih untuk mundur. Kamboja menahan kembali temponya. Bermain dengul dari Lousy. Wow 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 wow. Flicker, flicker. Oh my god. Dan nampaknya blodihan yang tidak terbuka. Iron hooknya tidak kena. Sehingga peset kali ini terkena dengan adanya blodihan. Membiarkan dirinya menjadi buying time saja. Karena di sisi yang lain ada Lord yang sedang dieksekusi. Dengan turn apart memory. Memecahkan immortality yang dimiliki oleh seorang Diablo. Dipaksa untuk mundur tapi spray down. Tapi ditahan lagi dengan adanya sebuah blessing of Moon Goddess. Masih terlalu tebal tapi shutdown. Baby Cakes dihilangkan dan unstoppable. Diamankan di tangan dari Konami. Lordnya masih mencoba untuk berjalan. Dan bahkan kali ini mortal dari Lousy-nya pun down. Masih butuh dikejar lagi sakrak. One last hit dan void crystal. Berhasil untuk menumbangkan Lousy di sana. Wow, wow, wow. Belum selesai ternyata Roy menjadi korban kembali. Ya belum yang coba untuk melakukan backup. Dan di sisi lain Lord yang didapatkan oleh Singapore. Kali ini masih memegang kendali. Namun sayangnya tersisa dua member saja. Apakah ini bakal di push ke arah mid-nya. Langsung maju reward manipulation di commit dari Brae. Yang bakal menjadi badan di arah depan. Sakit banget damage de Brodia. Dan tumbang sudah dari Brae. Masih ada immortal. Bakal cuma bertahan dengan Winter Tranquil. Namun best catrex pose. Bakal langsung di hit. Kali ini. Kamboja. Oh my God. Kamboja berhasil mencuri poin kembali dari Singapura. Kamboja. Mereka begitu. Apa ya. Notot banget. Mereka mau maksakan. Dan kemenangan berhasil mereka dapatkan. Dan berarti ini menutup pula kesempatan timnas Indonesia. Untuk masuk ke semifinal. Oh no. Udah gak ada kesempatan sama sekali. Ya. Harus kita api kembali. Dimana. Kamboja mendapatkan dua poin kemenangan. Dan maksimal poin dengan Singapura. Dari segi itemnya. Kita akan melihat di 18 menit game yang berjalan. Dimana. Signifikan banget memang dari keduanya. Di Yif nya ini udah. Pakai Damage. Tapi. Tetap menggunakan Enchanted Talisman. Jadi secara tidak langsung. Cooldown. Dari skill nya. Itu bener-bener cepat. Oh makanya tadi cepat ya. Makanya tadi cepat sih. Pas di tengah dia sempat. Download lagi tadi. Pas sisa dua terakhir tuh. Iya iya. Dan spam Void Crystal nya sama Void Blaze nya itu. Sebenernya. Banyak yang. Ya udah coba untuk balikin lagi. Tapi memang. MVP nya jatuh kepada seorang. Cham Koname. Yang dimana. Aksi penyelamatannya juga ya. Untuk nge-take down Diablo tadi. Di arah. Base turret di bawah. Dan juga sebagai penyumbang damage. Untuk teman-teman dari Kamboja. Yang kita perlu tahu juga. Sebenernya ini. Itemnya full attack ya. Ya. Hanya ada Wind of Nature aja. Dan Toughboot disana. Yang biasanya dimana. Yang biasanya dimana. Brody ini. Enggak perlu item full attack. Juga memang udah. Punya damage sakit banget. Sudah syat. Sebenernya biasa ada yang main heptasi. Hmm.